Ashanti pasang badan dari sindiran Mayang, adiknya almarhumah Vanessa. Duo, bintang, media sosial, Fujianti Utami, Fuji, dan Mayang diketahui kerap berebut, panggung, hingga kerap tampak bersaing. Keduanya memang bersahabat karena pernikahan mendiang kakak Fuji, Bibi Ardiansyah, dan mendiang kakak Mayang, Vanessa Angel. Tetapi kalau persoalan berebut fans, keduanya kerap, perang dingin. Adapun baru-baru ini Fuji memamerkan mobil barunya yang ia beli untuk memenuhi keinginan lama. Mobil mewah Fuji itu sontak mendulang pujian dari warganet yang ikut berbahagia. Mayang di satu sisi tak ingin kalah dan pamar mengendarai mobil baru bersama sang ayah, Dodi Sudrajat. Mayang bahkan sampai-sampai mengaku bahwa ia membeli mobil itu senilai Rp 4 miliar secara tunai. Memang, berapakah perbandingan honor endorse Fuji dan Mayang sehingga keduanya harus kerap bersaing untuk rebutan panggung? Fuji terbilang berhasil memenuhi impian para pemuda generasi Z, sebab, wanita berusia 21 tahun ini berhasil menjadi sosok yang serba ada hanya dengan mengunggah konten di media sosialnya. Fuji bahkan bisa membeli rumah hingga satu unit BMW M4 Competition 2023 yang harganya mencapai Rp 2,7 miliar. Terpantau dari media sosial Fuji, ia mematok biaya endorse sebesar Rp 8 juta untuk satu unggahan Instagram Story. Harga tersebut adalah harga tahun 2022 dan bisa saja mengalami kenaikan usai dua tahun berlalu. Fuji juga memperluas jaring cuannya dengan menjadi brand ambasador di Youtube dan juga meraup cuan. Mayang juga dikenali sebagai sosok penyanyi yang kerap mendulang cuan melalui suara emasnya. Dodi Sudrajat selaku sang ayah juga menjadi manajer untuk putrinya itu. Kala diundang dalam siniar dengan Dr. Richard Lee, Mayang pernah mengaku bahwa biaya untuk meminta dirinya endorse produk mencapai ratusan juta rupiah. Dodi Sudrajat juga membenarkan bahwa Mayang meraup keuntungan sampai 3 digit alias ratusan juta. Melalui ratusan juta tersebut, Mayang mengaku dirinya bisa membeli satu unit vila mewah. Mayang juga mengaku bahwa ia membeli mobil yang harganya jauh di atas mobil baru Fuji. Sebelumnya, seperti yang diketahui, berangkat dari bukan siapa-siapa, kini nama Fujianti Utami Putri atau Akrab Disapa Fuji-an sudah sangat dikenal di industri entertainment tanah air. Sebagai mana diketahui, nama Fuji mulai dikenal semenjak kecelakaan maut Vanessa Angel dan suaminya. Vanessa merupakan kakak iparnya karena menikah dengan Febri, Bibi, Andrian Shah. Usai kecelakaan tersebut, Fuji pun kerap nongol di televisi karena ia yang memiliki kedekatan dengan Galaskai, anak mendiang Vanessa sekaligus keponakannya. Fuji-an, sebagai seorang yang berangkat dari nol, ternyata mendapatkan kemudahan dalam karirnya. Namanya begitu naik ke puncak popularitas dan selalu menjadi perhatian publik, kini, sedikit demi sedikit Fuji-an sudah mulai berhasil mewujudkan impiannya meski masih di usia muda. Pada sebuah unggahan di media sosialnya beberapa waktu silam, Fuji-an begitu gembira ketika akun TikTok-nya sudah berstatus centang biru alias terverifikasi. Fuji pun begitu bahagia karena hal itu merupakan impiannya. Sekadar diketahui, akun TikTok-nya sekarang ini sudah memiliki 25,3 juta followers. Sementara akun Instagram-nya memiliki 16 juta followers. Tentu hal ini akan berpengaruh besar pada penghasilannya dari media sosial. Pada pertengahan 2023 lalu, Fuji-an berhasil membuktikan dirinya telah berhasil secara finansial. Terbukti kuika dirinya mampu membeli sebuah rumah mewah di usia 20 tahun. Rumah tersebut digadang memiliki nilai belasan miliar.